Halo sobat-sobat Adel Hero, balik lagi bersama gue Hope Gaming Jadi gue mau minta maaf untuk video yang kemarin itu Aduh, sorry Gue mau minta maaf untuk video yang kemarin Soalnya video pushnya lama banget Tetapi di luar ini ya Sangka gue, prasangka Sangka gue Gue tuh mikirnya pada gak suka Ternyata pada suka juga ya nonton video tentang nge-push-push gitu Tapi hari ini gue balik lagi ke akun utama gue Dan karena gue ngerasa gue tuh udah mulai kekurangan yang namanya Hero Shard bintang 4 ya Hero Shard bintang 4 Tinggal 705 Jadi, dan gue baru sadar Kalau gue tuh belum sama sekali menyentuh Sealand lainnya Selain Sealand Abyss, ya kan Kita pengen nyoba, sekarang gue pengen nyoba ke Sealand Fortress Karena kita punya hero yang cukup kuat di Sealand Fortress Yaitu kamu Soflash Asia Kita bisa naikin dia gak sih Oh, kita butuh puppet Kita butuh puppet Bisa aja sih kita beli puppet Tapi duit gue gak cukup Ini mahal banget Ini mahal banget terlalu mahal puppetnya 2400 M Buh, terlalu mahal coy Apakah kita bisa build puppet Kita punya sebenernya puppet Ya bintang 9 kita punya sih Kayaknya ntar gue bakal beli bintang 9 Tapi ya No puppet Tidak ada puppet Jadi ya sudah lah Oke, jadi kita akan laju Laju Kita akan main dengan Sword Plashia tentu saja Kita ngasih DIMB Oke Terus dia punya apa? Speed Attack Kita perlu Speed Attack Kalau di Sealand Soalnya musuhnya tuh cepet banget Terus kita perlu Nah, ini dia masalahnya di Fortress Gue kekurangan salah satu hero yang bagus untuk di Fortress Yaitu Sherlock Kita tidak punya Sherlock Kita punya Fiona Dan juga kita punya si Inuski Kita perlu naikin Sherlock Ke level 100 Supaya bisa naruh aja ya Syukur-syukur kalau dia bisa swap Jadi kita akan Kita akan pergi ke Formation Kita akan pergi ke Line Up Di sini Kita akan Bawa Filter Fortress Ini akan lebih gampang Daripada kita harus Sana ke sini Tidak jelas Nah, kita save For Sherlock Saya tidak peduli Karena mereka akan mati juga nantinya Kamu tidak boleh pakai Fortress Flag Kamu harus pakai Golden Crown Ini yang saya suka dari si Formation Karena dia akan Dia akan ngasih semua artifak yang kita punya Jadi itu bagus banget Tapi kayaknya lu bagus pakai Magic Stone Sword Ya enggak? Speed Attack Oke I like it Untuk Fiona Fiona akan menggunakan Kamu Dia bisa minjem artifak Equipment dari hero lain juga ya Keren Makanya gue suka Fiona juga Speed Attack Kita akan buat dia agak Sedikit lebih Thanky Yup, Fiona untuk Thankyness Dan Oke Fine Fine 17 Apakah dia lebih cepat dari musuh Kita enggak tahu Tapi ayo Kita save disini Dan Kita Pertama gue pengen ngeliat Hewan gue dulu Pet Pet Galaxy 3 Kalian enggak Bakal melihat Galaxy 3 yang Lengkap disini Karena gue Masih kekurangan Itu Apa namanya Stardust dan lain sebagainya Lanjut gue mau naikin Siapa ya Gue mau naikin yang si Light ini ya Kita harus naikin dia Karena dia nambahin HP Dan juga Attack Plus dia nambahin Holy Damage Oh Kita bisa naikin dia Ups Tidak bisa lagi lihat Kita kekurangan Stardust Oh My Good Oke Kita enggak mau buang-buang Stardust Untuk Star Spawn lainnya Kita akan Build Satu Per satu Dulu Oke Kayaknya itu Untuk di Galactic 3 Terus kita mau lihat Rumahnya Kos-kosannya Sword Flash Sword Flash berada di rumah kedua Gue Akan cukup Pakai mereka ini Sampai ke rumah pertama Kos-kosan pertama Sampai level 50 Aja dulu Kemudian gue akan fokus di rumah kedua Oke Kita masih bisa naikin dia Mantap Oke Halora Halora lu jadi Anak kosnya ini ya Sword Flash Gak apa-apalah Turun rajat dikit Terus kamu 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 Kenapa gue gak mau terlalu Naikin HP Aura Sama Attack Aura Karena Material yang dipakai Untuk naikin HP Aura Sama Attack Aura Itu bisa dipakai Untuk naikin rumah Kos-kosan ini ya Banyak yang harus dipikirkan Dan kos-kosan Bapak Aspen Masih sangat Miskin Tapi ya sudahlah Ayo gue pengen lihat Total attack dari Sword Flash Sekarang Berapa 1M 1.450.753 rupiah Itu dia Apalah itu Point Kita dapet B Di sini Kita nambahin armor Sama Create Damage Reduction Mungkin itu kurang Begitu bagus Armor Tapi ya sudahlah ya Kita bisa dapet apa Kalo B Swap Kita bisa dapet apa Kalo di B Create Create Damage Control Immunity Kayaknya Control Immunity Bagus nih Tapi kita gak punya Tapi kita tuh Tidak punya itu Kapak Palu Wey kita punya Kita bisa beli Auction House Sterijams Mall Palu Kita bisa beli 2 palu Di sini Teman-teman gak tau Apa gunanya palu Dia bisa mengganti Dia bisa ganti Ini Status Bonus statusnya Kita pengen Kontrol Create Damage Sama Armor Break Wow Create Damage Sama Armor Break Lumayan Armor Break Tapi Si Sword Flush tuh Jurusnya udah ada Armor Breaknya ya Tapi memang Lebih bagus sih Coba sekali lagi Damage Reduction Yes Kita dapet Damage Reduction Sama Control Precision Kita gak perlu Control Precision Tapi kita perlu Damage Reduction Jadi gue bakal Pake Damage Reduction Oke Sip Sip Lanjut aja Kita akan langsung Ke Sealant Dengan Sword Flush Kekuatan I1M Bisa Wah Kita gak bisa pake Itu ya Kita gak bisa pake Ini Woy bro Ya Kita gak pake Formasi Gak bisa pake Formasi disini Kenapa Woy Gak boleh kayak gitu Dongbro So bad Kalo gak bisa pake Formasi Di Sealant Canda lu Kita harus keluarin lagi Yang lainnya Astaga Nyebelin Andrea Pinjem Pinjem Untuk Fiona Ntar harus dibalikin Itu loh Yang nyebelinnya Ignis Pinjem Kamu Terus Vesa Pinjem Kamu Ah Nyebelin Ganti Ganti ke Kamu Kita ganti Kamu Biar jadi Tengki Batunya Speed Attack Ya Inosuke No 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 Inosuke Kamu pake Speed Attack Oke Mantap Yah Oke Sip Kenapa Kita gak bisa pake Itu ya Kenapa gak bisa pake Formasi Kamu punya apa Damage Reduction Block Create Damage No Not Block Kita pengen Kontrol Imunitas Karena Bisa Bisa Banyak CC Kita Di Itu Apa namanya Di Sealant Fortress Itu banyak CC nya Oke Kita lanjut Kita lihat Kenapa gak bisa pake Formasi Sayang banget Beneran Pap Pap Eh Hasnanya bisa pake Formasi Doang disini Kita lihat Apakah Swordflash Kita lebih cepat Yap Dia lebih cepat Dan kita bisa Kita bisa Hilangin CC Yang penting Kita lebih cepat Aja Oke Aduh Oke Kayaknya harus pake Antlerken Kayaknya ya Sepertinya kita harus Mengganti ke Antlerken Untuk Damage Karena Ini orang Mereka Narik Energi Ah Oke Tapi kita dapet Tambahan Toolbox Sama kamu Dan sama kamu 850 Thank you Gue pengen Ganti Artifaknya ya Gue pengen Ganti Artifak AMB itu Bagus Tapi dan Kurang Kurang Oke Gimana gitu Kita akan Pake Antlerken Kalau kalian Gatau Setiap Ronde Berakhir Dia akan Nambahin Semua Damagenya Menjadi 9 Tambah 9% Jadi Tau-tau aja Kalau udah Di ronde Terakhir GG Bagian Swordflash Kita punya Banyak Ini ya Punya Banyak Nyawa Oke Heal dong Swordflash Heal please Oke Oke Yo Yo 1M Yo Padahal Kalau kita punya Sherlock Holmes Ini akan Jadi Lebih Lebih Bagus Lagi Tapi Sudahlah It is what it is Kita gak punya Sherlock Oke Mati Dan Inosuke Sama Fiona Masih Belum V1 Juga Cuman Ini doang Cuman E5 Doang Antlerken Memang Bagus Lanjut Lagi Kita bisa Sampai ke 25 Enggak Dengan Kayak Dengan Tim Kayak Gini Tapi Kayaknya Harus Ada Sherlock Untuk Health Swap Sama Mindahin CC Itu Itu Sherlock GG Kita butuh Sherlock GG Berapa kita Lihat Pompompom Yee 220 Oke Sekarang Ada Boss Apakah Antlerken Masih Bisa Menyelamatkan Kita Antlerken Itu Bagus Karena Damage Bukan Untuk Bertahan Jadi Gak Tau Lah Kenapa Dia Nggak Ngeheal Sword Plus Oke Dia Kamu Rada Buat Saya Agak Takut Sedikit Tadi Tadi Boom Mantep Yee 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 Antlerken Wih Antlerken GG Tiga Juta Mantep Eh bukan Tiga Juta Itu Tiga M Oh I like It Mentep 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 Oke Sealant 24 Bersama Sword Flash Aduh Musuhnya Udah Sakit Ada Freeze Ada Fear Ya kan Itu Fear Yang penting Kita Nggak Oh Udah Freeze Udah Fear Udah Berarti Oh No Kita Mesti Hidup Tolong Bro Bro Please Bro I I I I I I I Oh Kayaknya Kita harus Ganti Artifact Gue pengen Gue pengen Coba Artifact Gue pengen Coba Salah satu Artifact Yang GG Lagi Yaitu Kamu Ya kan Tapi Kita Nanti Ke Crit Crit Attack Wait Kita Punya Berapa Persen Crit 78 Persen Crit Lumayan Lah Ya Kita Harus Pake Speed Attack Batunya Kita Akan Coba Buat Dia Sedikit Lebih Tanky Begitu Biar Biar Dia Tidak Cepet Mati Yang Penting Kita Punya Crit Coba Kita Lihat 16 Crit 112 Crit Lumayan No 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 Jangan Mati Heal 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 Oh No Ah Dia Heal Oh No 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 Ya Kita Kurang Kita Kurang Member Disini Kita Kurang Member Aduh Please Dia Nggak Ngeheal Juga No Kalau Lu Nggak Ngeheal Lu Dead Lu As Good As Dead Sepertinya Kita AMB Is The Answer Tapi Kita Nggak Punya Damage Kalau Kita Pake AMB Wuh Kita Ganti Control Immunitas Sama Crit Damage Ajalah Kita Akan Buat Tipe Penyerang Crit 63 Crit Damagen 90 Kita Pake AMB Berarti Kita Harus Ganti Menjadi Attack Attack Yo Lanjut Bro Silen 23 Ada Yang Udah Sampai Sampai 25 Dan 26 Dan Sebagainya Ada Yang Udah Sampai 30 Ya Tapi Sudahlah Ya Mereka Itu Well Mereka Punya Banyak Duit Untuk Beli Dan Sebagainya Kita Kan Tidak Kita Hanya Ikan Terih AMB Bener Bener Sangat Membantu Kita Untuk Hidup Tapi Tidak Bisa Membantu Kita Untuk Nge Kill Ya Lihat Aja Sword Flash Nyawanya Nggak Kurang Kurang Pake AMB Tapi Kita Nggak Ngekill Udah Ronde Ke 6 Oke 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 Kita Butuh Kita Butuh Attack Yang Lebih Banyak Oke 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 Dia Bunuh Ronde 12 Ronde Ke Sepertinya Kita Tidak Bisa Pemirsa Now Ronde 15 Dan Masih Sisa 2 Kita Coba Sekali Lagi Kita Coba Sekali Lagi Kita Harus Ngebuild Holmes Sherlock Disini Hone Bukan Holmes Yang Sherlock Sherlock Holmes Bukan Sherlock Namanya Sherlock Kita Harus Ngebuild Sherlock Disini Karena Help Swap Sherlock Berguna Banget Untuk Sword Flash Cuman Ronde 7 Dia Baru Ngekill Satu Tidak Bagus Sangat Sangat Tidak Bagus Ah Ah Itu Dia Karena Mang Maka EMB Karena Maka EMB Jadinya Kurang Kurang Ini Kurang Damage Kita Kurang Damage No Oke Sip Oke Gue Ngerti Berarti Emang Kita Harus Pake Antler Cane Kita Ganti Ke Antler Cane Tapi Kamu Kita Kasih Ke Damage Kita Ganti Ke Block Gue Suka Banget Sama Se Block Untuk Nambah Block 70% Itu Udah Lumayan Bagus Tapi Kalau Kita Pake Ini Kita Kekurangan Speed Apa Nggak Sih Berapa Speed 22 24 Kayaknya Masih Cukup Apa Lebih Cepat Kita Masih Lebih Cepat Ya Kalian Bisa Ngeliat Block Itu Bagus Banget Yap Block Itu Bagus No 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 Please No Oke Ronde Ke 6 Dia Udah Ngekill Satu Orang Oke Apakah Kita Bisa Apakah Antler Can Bisa Membantu Kita Sampai Akhir Kayaknya Bisa Yap Ronde Ke 10 Dia Udah Ngebunuh 2 Itu Kalian Bisa Ngeliat Perbedaan Antler Can Dan Juga AMB Mantep Sekali 3M Oke AMB Antler Can Lebih Bagus Apa Itu Oke Jadi Ronde Pertama Sama Ronde Kedua Attack Kita Masih Biasa Nanti Kalau Udah Oke Malah Fiona Sama Kinosuke Masih Hidup Juga Ya Boom Yes Oke I like it I like it Oh Memang Counter attack Sama Sword Flash Sword Flash GG Webred Yap 3M Ayo Kita Lawan Kombo Mage Priest Dan juga Itu Mage Apa Priest Mage Dan juga Warrior Hero No 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 Please No No Hill 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 Oh No Oke Lanjut Lanjut Kita push Tapi Kali ini Nggak bakal Buat Video Lama Kayak Kemarin Kemarin Emang Terlalu Lama Ya Tapi Sudahlah Dia Nggak Nge Hill Please Hill Kalau Lu Nggak Hill Lu Mati Come on Come on Come on Apa Kita Harus Ganti Hewan Ke Menian Eh Menian Nemen Nge Hill Please You have To Hill You have To Hill Yep Yep Good Lanjut 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 Heal Please Heal 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 Oke Good Thank you Lord Oke Dia ngekill Satu Kill priest Bagus Kalau tinggal Warrior No problem Yeay Mati Karena Counter attack 3,8 Em Sword Flash Shia Ini ada Bossnya Bossnya Sakit Bro No 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 Oh My Goodness Gracious Ah Kita Ga mungkin Pake MB Disini Soalnya Setanky Tanky Kita Tapi Kita Ga bisa Ngekill Sama Aja Boong Ah Sepertinya Kita Akan Kandas Disini Kita Akan Kandas Disi Land 20 Berapa 24 Kita Butuh Kita Butuh Sia Oh I like It Kita Butuh Sia Yang Lebih Strong Ayolah Ayo 5 Kali Lagi Ya 12 13 45 Jangan Buang Buang James Jangan Buang Buang James Disini Oke 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 Dia Nggak Ngeheal No No Way Oke Prot Gue butuh Sherlock Disini Gue butuh Sherlock Terburuk Terburuk Tiga kali lagi Ini Tiga kali ini Udah selesai Untuk video kali ini Ada yang komen Bang Kuota Gue habis Nonton Kalau sejam Sorry Banget Bro Gue Nggak ada Maksud Untuk Buat Video Sel panjang Itu ya Cuman Kirain Udah bisa Njelesein Ternyata Masih bisa Lolos Jadi Gue lanjut Lanjut Terus Eh Satu jam Kayaknya Kita Nggak bisa Disini Gue Kurang Yakin Sama Kita Dengan Semua Sisi Oh Tapi Kita Heal Apakah Kita bisa Bunuh Satu Setidaknya Satu orang Yes Kita Bunuh Satu No 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 Oke Full Heal Yes Good 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 Mantep Sekali Itu Tadi No 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 Fred Skip No Sudahlah Jadi Kita akan Terkandas Di 24 24 4 Ya Tapi Gue sudah Suka Banget Sama Sword Plus Ini Kita Terkandas Di 24 4 Hanya Karena Kita Kekurangan Hero Kalian Bisa Ngeliat Gue Cuman Punya E 52 E Kor Di Fortress Kayaknya Video Berikutnya Kita Harus Main Di Forest Karena Kita Punya Banyak Orang Di Forest Lagian Gue Mau Buat Freya Jadi Transcendence Jadi Di Video Berikutnya Kita Akan Lihat Freya Sama Transcendence Kamu Fairy Queen Vesa Di Zealand Forest Semoga Teman-teman Teribur Dengan Video Barusan Videonya Tidak Panjang Yang Pening Teman-teman Teribur Ya Have fun Aja Nge-build Akun Teman-teman Jadi Lebih Kuat Akun Gue Masih Jelek Banget Astaga Pengen Cepat-Cepat Jadi Kuat Tapi Sudahlah Ya Semoga Kalian Teribur Have fun Dan Jaga Kesehatan Senangi Semua Game Senangi Have fun Semua Game Yang Kalian Suka Pokoknya Yang Kalian Lagi Main Sekarang Have fun Aja Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Barang Go Hope Gaming Bye Bye